Intro Halo semua balik lagi di Shining Channel Terima kasih sudah klik video ini dan selamat menonton Udah lama gak walkthrough lagi Udah hampir 2 tahun gak walkthrough gak sih? Terakhir apa ya? Iya intinya gitu Nah jadi gini Maaf kalau kita itu nge-review Definitive Edition Trilogy ini Versi mobile ini kok telat Udah seminggu ya kita baru review ya mbak? Iya betul Nah karena kenapa? Kita harus mencari iPad ini bro Karena paling enak memang main di layar yang besar Bisa menikmati layaknya seperti main di TV tabung saat di rental PS Untung rentalnya Paman Gubir ada ya? Iya dan by the way Kalau kalian mau tau bagaimana perjalanan gue menemukan iPad ini Kalian bisa lihat di Instagram kita HNFZKI Disitu nanti ada di Reels Bagaimana cara menemukan iPad ini di rumah kosong Serem banget lah pokoknya Kalian cek aja pokoknya kalau mau kepo Yaudah nonton walkthrough ini langsung Pokoknya kalian nonton walkthrough ini auto paham segala macem Dan sekalian kita nge-review Sebenernya apa sih? Bedanya tuh apa sih? Karena beberapa tahun yang lalu Kita udah bahas yang Definitive Edition yang versi PC Ya kan? Nah itu seperti apa? Udah kita bahas disitu lagi rame-rame nya Saat abang Dimdiger Itu masih ada Sebelum pensiun Bang lu kemana bang? Sekarang ada versi mobile ya by the way Nah jadi versi mobile intinya Perbedaannya itu semua sama Enggak sih sebenernya gak sama Tapi maksudnya tetep Definitive Cuman ada beberapa perbedaan Ada positif ada negatif dari versi mobile ini Pertama pasti kalian tau lah ya Dari segi Classic Lightning Ini penting banget Karena kalau kalian ingin mengincar nostalgia Dan ingin mengincar GTA San Andreas itu menurut gue bisa lebih baik Contoh Sebenernya kan GTA San Andreas ini mapnya kecil Tapi dengan membantuan dari Classic Lightning ini Bisa membuat mapnya itu seolah-olah besar gitu Nah gue saranin kalian aktifin dulu Biar kalian bisa mengingat kembali perasaan kalian main di warnet Nah terus setting kedua adalah Itu resolution Jadi gak ada tuh Ultra, medium, low segala macem Gak ada Jadi kita mainin di resolution gitu ya Nah nanti kita bahas lebih dalam Pokoknya kita mulai dulu intro nya seperti apa Seperti biasa nanti kalau cutscene Kita akan diem Biar kita sama-sama merasakan Ya seperti kamu menamatkan game ini Bareng abang Shanin Dan mbak Shanin gitu ya Langsung kita new game Oke Oke loadingnya cepet banget sih by the way Nanti kita jelasin Oke kita akan diem ya After five years on the east coast It was time to go home Welcome to Los Santos Airport Sup Carla Sweet Sup Sweet What you want It's Mama She's dead bro Passenger Show us your hand Stop Get out of your knees I'll take that Hernandez Hey that's my paper man That's money This is drug money My money man Hey Don't worry about it I'll fill it out later Welcome home Carl Glad to be back You haven't forgotten about us Have you boy Hell no Officer Tampini I was just wondering what took you off so long Get in the car Ease up man Come here Watch your head Get out of here you greaseball bastard Stupid Mexican Oh sorry My bad Hey man my bad How you been Carl How's your wonderful family I'm here to bury my moms You know that Yeah I guess I do So what else you got shaking Carl Nothing I live in Liberty City now I'm clean Legit Nah you ain't never been clean Carl Well what do we got here This is a weapon Officer Pulaski That was used to gun down a police officer Not ten minutes ago Officer Pindleberry A fine man I might add You work fast nigga You know I just got off the plane Well that's a good thing we found you And retrieved the murder weapon That ain't my gun Don't bullshit me Carl Yeah don't bullshit him Carl What the fuck you want from me this time When we want you We'll find you In the meantime Try not to gun down any more officers of the law Y'all can't leave me here This ball is country I thought you said you was innocent Carl That you don't bang This is car 58 See you around like a donut Carl Officer Pindleberry's down We'll be right over here Lee Hernandez That is how an experienced Ah shit Here we go again Worst place in the world Rolling Heights ball of country Now I ain't represented Grove Street In 5 years But the ballers won't give a shit Ah shit Here we go again Nah Kita sudah sampai Ke nostalgia saat kita di PS2 dulu Cuman sebenernya Ini bener-bener luar biasa sih Jadi penggambungan antara Grafis yang luar biasa Dan nostalgia yang luar biasa Dari Yang diberikan oleh developer Tersebut gitu By the way disini Bukan Grove Street lagi ya Nanti akan kita bahas Tentang siapa yang membuat Trilogy Definitive Edition Ke Porting Mobile ini Nanti akan kita bahas di channel Si SS itu ya Chanin SS Sekarang kita gak bahas itu Cuman intinya ini bukan Grove Street lagi yang handle nih Jadi makanya Gak terlalu mengecewakan kan Gila Keren banget kan ya Cuman ada satu isu Ya gak tau kenapa Beberapa review di App Store Itu juga ada yang bilang Bahwasannya Ini kan resolusinya udah Udah tinggi kan ya Cuman terkadang Kalau udah 10 menit main 10 menit main Itu tiba-tiba resolusinya Berkurang sendiri Turun sendiri Jadi Nanti tampilannya akan Seperti main di Emulator PSP Pasti kalian tau lah Grafisnya PSP Bagus Cuman Resolusinya tuh Kayak kependem gitu Nah pasti kalau kalian Udah sering main Emulator PSP Tapi main emulator PSP PNya tuh pake ini Native ya Native tuh maksudnya Resolusi native ya Jangan kalian upscale ke 4K Jangan Nah tapi kalau kalian udah Biasa main PSP Apalagi kalian punya PSP Langsung yang original Pasti kalian tau lah Nuansa grafisnya tuh Seperti apa Nah lama-lama 10 menit kemudian Itu serasa terbawa itu Itu permasalahannya Mungkin di IOS gitu ya Mungkin di iPad Beberapa lah Gak tau kalau di Android Kita gak tau gitu ya Karena kita belum nyoba Kebetulan handphone kita Yang Android-Android Gak pada kuat main begini Kuat pun Shadownya gak ada Nah karena katanya Untuk mendapatkan shadow juga Itu katanya juga harus apa Harus RAMnya itu 4 atau 8GB gitu Kasian kan Iya Gua ditembakin Wah habis gua Wah iya Wah turun gua pake mobil Ya jadi gitu ya Nah by the way Kita balik lagi ke cerita Nanti kita ngomongin grafis Seiring berjalannya Walkthrough ini aja gitu ya Nah cakep banget sih Ini nostalgia nya dapet sih Wah kasihan si J Ya jadi dia kangen Kampung halamannya Dia udah lama ya By the way si J itu kenapa Dia itu hijrah Maksudnya bukan hijrah Ya hijrah dong jatuhnya Kenapa dia merantau gitu ya Karena dia ingin membuktikan Jati dirinya gitu Karena dia selalu disalahkan Sama lingkungannya disini Ya karena kematian adiknya Gitu ya si Brian Dan dia merasa bersalah lah Intinya Dan dia langsung Merantau lah ke Liberty City Sampai pada akhirnya Ditelepon sama Sweet Bahwasannya ibunya si J meninggal Ditembak sama mobil berwarna hijau Yang bernama Green Saber Nah yaudah Intinya si J pulang disini Ingin ngelayat Ingin apa namanya ya Itu ziarah Eh kok ziarah sih Orang meninggal baru sehari Melayat Melayat ya gak sih Langsung kita ke cutscene awal dulu ya kan Kita dengerin Kok kayak orang Arab tetep ya Gak berubah ya Tapi jari-jarinya progres sih Jari-jarinya gak nyatu ya Di definitif sebelumnya juga gitu ya Oke kita Kita nikmatin sinematiknya Oke kita lihat Perbedaannya itu apa gitu ya Foto-fotonya itu apa nanti Wah banyak yang harus kita bahas nih What are you doing Carl Ryan Stop it Quit it Moms are here Mom they're up to something You picked the wrong house fool Hey Big Smoke It's me Carl Chill chill CJ Oh my dog What's up Hey baby You okay man Nah man It's my mom's Hey I don't know why this had to happen But I promise you I'm gonna find out who killed your moms The streets is cold dog Like it says in the book We are blessed And cursed What fucking book Same things make us laugh Make us cry But right now we gotta take care of business Go see your brother at the cemetery Come on let's bounce Oke jadi kalo kalian pengen tau Kepribadian Big Smoke tuh apa Dia tuh Kayak sering baca buku Filosofi Gitu ya Oke disini intinya mereka Sekarang menuju ke kuburannya Ibunya CJ Karena temen-temennya sekarang Lagipada disana Nah kita dengerin lagi ya Nanti aku jelasin lagi nanti ya I miss you these five years man They're gonna be real happy to see Hey what's up y'all Look who I found hanging around Carl hey Good to see you I can't believe she gone man That's another funeral you ran away from fool Just like Brian's Ay she was my mama too Not for the past five years she was a nigga I'm going with this And where the fuck you think you going What get out of my face I'm going to see Caesar The hell you are girl You ain't messing with them S.A.'s You know we beefed it They ain't nothing but a bunch of low lies Look I love women what the fuck are you At least I got princes Oh and I guess that makes you an upstanding American Carl tell him Carl don't tell me shit bitch As long as he treat her right Disrespect you and he dead How the hell you gonna say that Like it's any business of yours Fuck you sweet Oh shit Fucking asshole Here we go again This shit's real fucked up Everything What you mean What apart from your mother being dead Things are going real bad Here let me show you running man Tony buried over there Little devil over there Big devil over there Man it's just crazy Everybody blast on food first Then ask questions second Aduh jadi ipadnya itu low bad ternyata Dan tiba-tiba mati ya kan Kita lupa ngecas Dan sekarang sambil kita ngecas ya Gak apa-apa lah Langsung aja biar kita record Kita skip-skip aja Karena tadi Kita udah sampe ngelawan geng balas ya Iya Yaudah guys Kita skip lagi aja pokoknya ya guys Nah tadi sampe sini nih By the way tadi Si mbak itu ngeliat si candle Itu ada stretch marknya Jadi keliatan gitu gak sih Saat di cutscene Nah ini buat kalian yang gak tau Ini gengnya yang warna ungu Namanya balas Oke Geng balas Musuh bubujutannya dari gengnya CJ Yang bernama Grove Street Families Nah kalo balas itu Kenapa sih mereka memusuhan sama gengnya CJ Ya karena Balas itu Suka sekali Sama yang namanya itu Narkokoi Sedangkan kalo Grove Street itu anti Nah makanya balas itu makin kaya Persenjataan makin hebat Tapi CJ Dan gengnya tuh gitu-gitu aja gitu loh Ya Allah gua lupa Gua kira nge-remnya ini Kita dulu Kita gini-gini guys Kita gini-gini guys Ini juga Aduh Buset dah Oke semua benci CJ gitu Everyone Hate CJ What Ikut-ikut aja itu si hitam gitu loh Si hitam itu yang kostum hitam itu ya Bener-bener Ada-ada aja Gila Everyone hate CJ gitu loh Kenapa je Orang gua lagi enak-enak Dan by the way Tadi kalo kalian liat Kenapa gua tiba-tiba punya armor Ada pistol segala macem Karena kan tadi Balik lagi kan Gua dari ulang mainnya Yaudah gua ambilnya sekalian gitu kan Gua pengen ancurin sebenernya pake ini Biar cepet ya kan Nah ini udah Nah kalo naik sepeda Itu pecet X ternyata ya By the way disini gua main pake stick ya Karena kalo kita main Tidak memakai stick Itu ribet guys Layarnya kegedean guys Betul-betul Tangan kita nanti ini guys Wuh-wuh-wuh Ada emak-emak naik Harley Gak tuh Wuh-wuh-wuh-wuh Kita hancurin-kita hancurin guys Nah begitu Ya 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 Sepedanya kok kebakar Tanduluh Tunggu dia meninggal ya guys ya Nah Jadi gitu guys Ya Ya oleh lupa polisi Kayak macem apa Yaudah sepeda gua dulu dah Ya 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 Si J nya ya Sepeda gua kebakar semua lagi Ya Ya si J J J Lari J Wih tapi keren sih ya Apinya ya Jih Kok gak hilang-hilang sih Kagak bisa guling-guling Emang PUBG woy Udah ilang-ulang Nah ini aja nih Pemadam kebakaran aja Udah-udah balas Kok balas gak meninggal sih Katanya janji meninggal Katanya janji Nah gitu dong Ya si J meninggal sih Udah udah bodo amat Bodo amat Bodo amat J J J J J J Gak bisa J Naik 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 J Naik J Rusu banget Baru misi pertama Serusuh ini ya Udah 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 Ini aja deh Kok gak meninggal-meninggal sih Sibala sudah Dih Curang banget gak sih Dih Dih Gimana caranya bakal lagi Ya Ya kok jadi rusuh gini sih Di misi pertama Bodo amat Udah Wah parah dah Wah gak bisa pake molotov Seharusnya si meninggal sih ya Aturan Udah kebakar gitu sih Apa-apaan gitu loh Jadi kan rame gitu ya Baru awal ribut Jadi gak fokus kita Lah itu sepeda gue Ah udah bodo amat ada guys Masalahnya pake Yang pake-pakean hitam itu Rusuh Aduh gimana ini tuh kan Kena kecil Tuh Terus gue gimana ya Berlindung dulu gitu ya 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 Ah biarin balas disini Ini kayak misi Pertamanya kayak sebuduh ini Apa-apaan Nah udah 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 meninggal bak Udah meninggal bak Ayo naik 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 Udah gak ada yang ganggu lagi ya Padahal kayak Teori pake sepeda juga Gak apa-apa gitu Cuman baru pertama kok Serame ini Apa-apaan Nah yang penting Lebih baik diganggu sama baju hitam Dibanding balas gitu Karena balas gak jelas dia Kayak udah nge-stuck Dia nabrak tembok Tapi bisa muncul lagi Tiba-tiba nge-spawn Curang banget ya Nah kalo kita pake sepeda Ngomong dia Karena Nah tuh Intinya disini CJ nanya Jadi Grove Street Family Jadi si families itu guys Gangnya itu Itu mempunyai Beberapa wilayah Ya kalo Grove Street Itu di Ganton Ganton tuh ya rumahnya CJ nih Ya kan Di lingkungan Grove Street Sedangkan ada Temple Drive Family Ya di lingkungan yang ini Dan CJ nanya Kenapa Di lingkungan ini Itu kok Geng-gengnya Kita gak kompak lagi gitu Nah mereka pada bilang Bahwasannya Ih Gue bingung Remnya gimana dah Orang lagi Ya Allah Apaan sih Udah gitu loh Apaan dah Gak jelas tuh Lari-lari Gak jelas Nah jadi kenapa sih Temple Drive Family Itu geng Families juga ya Itu cabangnya Grove Street gitu Kenapa sih mereka gak kompak lagi Sama Grove Street Ya mereka udah pada pecah semua Kenapa pecah Karena mereka ya ingin Masuk ke dunia Narko-koy Narko-boy Karena untungnya lebih besar Sedangkan Grove Street gak mau Yaudah Akhirnya pecah lah mereka semua Grove Street belum bener lemah Sekarang sih disini nih Gengnya CJ nih Kasian kan Kita udah kelarama balas Sama yang baju hitam Temen kita lama Kayak beban semua gitu Iya Bilang mereka bilang You are too far away gitu Kita terlalu jauh gitu Ya mau gimana nih Orang di Uber Tuh Tuh giliran kita ngalah nih Ada apa sih CJ Lo lemah banget sih CJ Dih Gue udah nungguin elu Iya gak sih Kita udah ngalah nih Kita udah ngalah nih Kita dibilang lambat gitu Apaan sih Ah bodo amat lah gue jalan kaki Kok Kok jokok apa Kan udah telat Gak telat Tadi Ah pusing gue Banyak banget plot twistnya Dan kita dengerin Don't show them niggas Who's gangsta Ryder nigga So when you leaving Carl I ain't sure Thought I might stay Things is fucked up Well the last thing We need is your help Ah man I won't let you down I swear Hey we gonna call some hood rats And chill the hell out You want some I got a whole lot going on I'm tired I'll catch y'all later Hey yo Just drop in We all hanging out Gia And get yourself some colors fool And a haircut It's embarrassing to be seen with you Lah si Bismock ngapain tadi Kerumah sono gak jelas Bener-bener ini Aduh baru misi pertama aja Penuh kekonyolan gitu loh Aduh gue jadi bingung Mau bahas mulai dari mana tadi Nah tentang si Bismock ya Tadi kan personalitinya dia tuh Filosofi gitu ya Banyak banget petua-petua Dari buku-buku yang ia baca gitu Banyak banget puitis-puitis yang Bismock Utarakan gitu Nah Hati-hati Biasanya di dalam game ya Ingat di dalam game Yang kayak gitu-gitu ya Sok bijak gitu Biasanya munafik gitu Biasanya kepalanya botak Terus nipu mbak Gitu loh Banyak yang ketipu Ampe diundang di podcast gitu loh Eh Maksudnya di San Andreas ini gitu loh Karena Mereka menutupi kekurangannya Kebullshitannya Dengan sok bijaknya gitu Di GTA San Andreas ini Kasian Ditipu loh Untung Ada media podcast mbak Gitu loh mbak Jadi kerifil Siapa sebenernya dia Apalanya botak Pelontos mbak Nah stasiun TV di GTA San Andreas ini Biasanya dia ngisi acara di Burung Elang mbak WTCR guys Radio-radio di GTA San Andreas gitu ya Dia ngisi disana Nah jadi Gue dari awal nih Harus hati-hati sebenernya mbak Sama si Big Smoke ini mbak Gitu Kok temen kita pake batik dia Kok Yang versi sini Pake batik Loh Biasanya ente pake baju yang Kotak-kotak ini Kok jadi batik sekarang eh Lah iya Kok jadi pake batik pak Nah jadi sebenernya perbedaannya Paling mencolok sebenernya di GTA San Andreas Mobile Mumbung kita ngobrolin gitu ya Nah itu sebenernya mencolok di Tidak adanya Parallax Interior Fake Parallax 3D Interior Yang biasa digunakan di game-game yang sekarang Pun digunakan di Definitive Edition Di PC Maupun di konsol gitu Kalo kalian liat disana ya Tuh Nah itu Jendelanya tidak ada tuh Parallax Interior lagi Tiga dimensi Eh maaf 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 Tuh gak ada lagi guys Jadi Back to normal semua Nah itu kita akan bahas di channel utama ya Tentang sistematisnya segala macem itu gitu Nah kalo kalian cek sekarang Coba kalo kalian mempunyai PS ya kan Kalian buka Definitive Edition kalian itu ada semua Nah sekarang tuh interior-interior Seolah-olah ada interior di dalamnya tuh gak ada Tapi it's okay Karena kita akan kembali lagi Mengingat jaman-jaman rental Karena ini pergabungan antara Masa modern Dan Bener-bener Masa Nostalgia-nya gitu Apalagi kalo resolusinya kita turunin ya kan Ini sebelum kita masuk ke misi Ini bener-bener kita jadi Main di PS2 mbak Jadi resolusi kita turunin Ya kan Turun banget Dan kalian jangan lupa Untuk Classic Lightning harus diaktifin ya Oh iya by the way ini mumpung part 1 Gue pengen nanya apa kalian Apakah videonya terlalu gelap apa enggak Kalo terlalu gelap Nanti di part 2-nya akan gue tambahin Darkness-nya Cuma untuk sementara Segini aja dulu ya guys ya Kalo Sengah-sengah dulu Misal kalo Bang udah cukup lah bang Atau terlalu gelap bang Kalian komentar aja di bawah Nanti gue langsung Naikin lah ya Nah ini resolusinya by the way Ini bener-bener ingin mengangkat Ingatan-ingatan nostalgia kita Kalian turunin resolusi Boom Liat Kangen gak sih PS2 banget gak sih Cuman sebenernya Kurang afdol juga sih Karena seharusnya kita melihat tampilan ini Itu kita melihatnya itu Di TV tabung mbak Betul Cuman sayangnya kita melihatnya ya Entah kalian nonton di OLED LED LCD LOD Apalah Layar for care Layar for care kalian Monitor kalian Seharusnya enak main di Monitor CRT CRT Atau TV tabung deh Paling top deh Iya gak sih Terasa banget nostalgianya Sama digelapin gak sih Terasa banget nostalgianya Tapi gue pusing banget Iya pusing-pusing Kita cuma ngetes doang Ini jaman-jaman di PS2 Jaman dulu guys Oh iya Pencahayaan Cuman gue yakin kalian Gak bakal betas sih ya Karena pusing sih ya Eh kok musik naikin Apa-apaan sih Brightnessnya tadi gue segini Biar enak ya kan Resolusinya kita naikin Paling full Oke Gak ada Gak ada apapun lagi Pokoknya guys Medium, Ultra tuh Gak ada lagi guys ya Udah Paling enak udah begini aja tuh Iya kan Tuh kok jadi jelek ya Kok jadi jelek Jadi jelek Yaudah lah Gara-gara ganti-ganti resolusi Apa-apaan dah Udah kita tidur dulu dah Butuh naikin Health bar yang CCJ gitu Nah ini adalah tutorial Cara kita nge-save game ya kan Pasti kalian tau lah ya Oh iya Tadi sebenernya Kalau kalian tanya Saat si J itu ngelawat ya kan Ngelawat si Ibunya gitu ya Ada temen-temennya juga disitu Kenapa sih kok Si Sweet itu gak akrab Sama adik perempuannya Nah namanya Kendall guys ya Ini kita sambil ganti baju dulu Karena bajunya CJ jelek gitu ya Nah kenapa si Sweet itu gak akrab gitu Sama adik perempuannya CJ gitu Adik perempuannya mereka gitu Karena Sweet kakak pertama Sweet kakak pertama CJ sama Kendall adiknya Sweet gitu ya Kenapa sih Sweet itu gak akrab gitu Karena si Sweet itu gak merestui Si Kendall itu pacaran sama geng asal Meksiko Yang bernama Sisar Pacarnya si Kendall tuh Sisar namanya Nah si Sweet itu bilang Kalau Grove Street sama gengnya si Sisar tuh gak akrab Kok lu malah pacaran sama geng Sama si Sisar Gengnya Sisar itu Musuh kita Musuh geng Grove Street Musuh geng kakak lu Kok lu malah pacaran sama dia Terus Kendall bilang Ah lu gak open minded loh Orang Sisar baik sama gue Gitu segala macem gitu mbak Katanya menerima kekurangan gue Iya Si Sweet itu terlalu begitu ya Terlalu saklek gitu Pakai mereka berantem Dan juga disini tadi si Sweet sempat bilang kepada si J Ini piecepotnya si si J Oh jadi si J Karena kan si J udah Kayak udah tuh liat udah tua gitu ya Peot gitu ya Jadi gak bisa ke kamar mandi mbak Kalau pipis mbak Langsung di piecepot gitu loh Disini Jadi kalau pipis si J disini Ternyata baru ya Kalau disini Oh gue baru tau mbak Nah kenapa bang Kok lu ngambil kamera bang Sangat berguna guys Karena kita untuk menginspek-inspek Hal-hal yang gak keliatan gitu Tuh liat ya Detailnya bagus banget ya sekarang ya Nah kucing udah berubah gak Kucing tetap kucing lucu banget ya Tapi kok kayak gak nyante banget ya Kayak kucing tau gak sih Ada kucing yang bahaya Jadi di aplikasi Tek-tek Iya kan Nah itu ada katanya kucing itu Bahaya kalau ngeliatin terus Si pemiliknya gitu Cuman gue gak mau bahas itu Karena dari tadi kita nge-save aja gitu Gak kelar-kelar gitu ya Belum keren Oh ini save-an Luh mbak Oke langsung kita replace aja Save-an ya Langsung aja kita replace ya Oh iya by the way Ini gue kasih tau sebentar ya Jadi kalau kalian Pakai lagana Netflix ini By the way kan Netflix ini Paman gober nih Jadi kalian enak gitu Kalian kalau nge-save game Itu kalian bisa cloud save Jadi kalian kalau main dimana aja Itu bisa guys Ya sebenernya sih Fitur itu udah dari jaman dulu sih Dari jaman GTS Andreas yang lama juga Begitu ya Punggungnya kenapa? Kelihatan dakinya Daki semua sih emang Maaf bukan rasis ya Kita akat telpon Kita dengerin guys ya Halo? Hey thought I explain some shit Sweet Hey what's up? Since you been away Shit has changed around here Grocery's family ain't big no more Seville Boulevard family And Temple Drive family Are beefing And split with the growth Now we so busy Set tripping Ballers and Vargos Are taking over So watch yourself out there Yeah I hear you Thanks for the heads up Don't mention it Lihat dah Ada anak kembar Ketemu Ciela Cicuit Ciela kembar Pura-pura gak kenal Ini gue foto dulu dah Mau gak? Nah jadi gini guys Tadi si Sweet ngomong apa sih? Nah itu yang seperti gue bilang tadi Grove Street Families Nah families itu terdiri dari beberapa cabang Nah kalau kita di wilayah ini ya Grove Street Sedangkan kalau families yang lain Itu ya kayak si Boulevard family Temple Drive tadi ya mbak ya katanya ya Nah mereka tuh Lagipada Apa ya gak akur lah Gara-gara masing-masing tuh mempunyai visi-misi yang Berbeda masing-masing gitu ya Beda jalur Nah disini gue gak mau nih ngambil senjata ini Karena bikin tangan si Jay Yang lentik ini jelek gitu loh Di cutscene jadi kayak orang aneh Nah gue gak mau ngambil itu tuh ya Pokoknya gue pengen pake tangan kosong aja udah Nah Kita dengerin guys Buset kagak nyante Bener orang ngomong Oke jadi si Rider ini ingin memperkenalkan lah ya Karena kan si Jay udah lama lah gak balik ya Udah bener gak akrab lah si Jay Udah 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 Sekarang kita mode gangster ya si Jay ya Jangan mode fotografer lagi ya Ntar dulu ya Kita mode gangster dulu Nah jadi kalau disini guys prinsipnya Kalau kalian Allahu Akbar Belum-belum udah kagak nyante Nah kita dengerin Mereka ngomong Banyak years ago Nah way I let that old foodin in my head Yeah I think I'll get cut up Whatever You got five minutes I'll be cutting you like a DJ So when you running off again I'm not I'm thinking of staying Why? My family The homies is here We were always here fool Yeah But now I'm back And I know what I've been missing Don't expect me to kiss your ass or nothing You still a buster to me Yeah okay thanks homie Yeah don't mention it Oke jadi intinya Dari tadi juga sebenernya temen-temennya nanyain ya Terutama si sweet juga Eh si Jay lu kapan balik lagi Lu kan udah selesai nih Ngelayat ibu lu ya kan Kapan balik lagi ke Liberty City gitu Dan si Jay Itu suara siapai Kok kayak derok suaranya Get the hell Buset Oke Tandu lugu pengen jelasin dulu Jadi mereka-mereka tuh nanya Si Jay kapan balik lagi ke Liberty City Terus si Jay tau Keadaan di lingkungannya gak beres Dia merasa bersalah Ngeliat Gengnya gak punya harga diri gitu mbak Geng si juga dong Ya gak si Jay akhirnya gak mau balik lah Pengen hidupin lagi gengnya Let's go Ya gak Nah sekarang kita disuruh Makeover Katanya jelek Emang jelek Orang udah gue makeover sendiri Emang Emang kurang ganteng Kalian coba komentar di bawah ya Orang ganteng gini kok Udah gue makeover ya gak Nah kita masuk aja si Jay Kenapa ya masuknya Wah Pamanku Eh maaf astagfirullah Salah pencet lagi Sekalian berarti Mumu Eh Sorry guys Sorry guys ya Nah jadi gue sambil jelasin lagi Karena ada banyak sebenernya Yang pengen gue jelasin Kepada kalian ya guys ya Nah jadi sebenernya gue Ngambil waktu aja guys Nah jadi gini guys ya Jadi si Rider ini Juga protes nih kan Kenapa sih lu Kok balik lagi gitu Dan kenapa sih bang Lu kok gak ngikutin GPS Lu pengennya lewat Bawa flyover Karena ternyata ya Kaum-kaum Nostalgia Itu selalu Pokoknya Kayak Suku gitu lah Kayak peraturan dalam Suku tribe Harus lewat Kolong Bawah jembatan Gak Baru edgy Gak boleh ngikutin GPS Kalo ngikutin GPS Berarti player baru GTA San Andreas Kalo player lama PS Jaman-jaman Belum ada teknologi GPS Masuk ke Gedefinitive Edition Itu harus lewat Playover gitu Karena mindset dari para player Itu lebih deket Lewat flyover Padahal setelah ditelisik Dengan GPS Teknologi terbaru Paling cepet Lewat GPS Iya Lewat Ikutin GPS Iya gak Nah kita langsung aja Pilih yang ini Katanya Rider bakal Nyenengin CJ Gitu Seneng sama si CJ CJ abis Sisa 3 juta 500 ya gak Potong rambut 2 juta Udah kayak Di Buset Sudah kayak di Pondok Indah ini Metropolitan ini Buset Moto rambut 2 juta Mungkin gini kali Karena kan Rambutnya pendek Jadi panjang gitu Mungkin mahalnya disitu ya Di penumbuh rambutnya Yoi Wah udah pagi aja Ya gak Begadang sih Takut meninggal Orang kagak tidur Eh udah tidur Tadi kan kita nge-save Nah jadi Kata si Rider Kita jelek bener Terlalu ceking Terlalu kurus Iya Liat deh Tulangnya Ya kasihan mbak Ini seharusnya gak botak loh dia Pake topi loh Botak ternyata Di definisi Deficition Alah gue ngomong apa Nah ini tips nih ya Keren dah Mejanya dah Karatan Liat teksturnya Iya gak sih Teksturnya Keren ya Nah ini gue saran sebenernya Kalo lu Langsung beli full rack guys Dua kali Udah cukup lah Buat fat Yang ada di dalam tubuh si Ije Gitu loh Kita beli dua kali Oke Kita keluar Udah cukup Jangan beli salad rugi Gitu Gak bikin Jadi lemak gitu loh Percuma Mahal lagi harganya Liat tuh Bayangan dari si Rider Ya kan Keren ya Tau gak sih Kasian banget Jadi si Rider itu Karena badannya kecil Ceking Kecil Dikatain sama tukang pizzanya itu Aduh gue pengen Pengen mengakhiri hidupnya Si tukang pizza itu Cuman ada pak polisi gitu Kasian si Rider dikatain Pak Rabat Katanya Iya siap Kan Rider bilang Kok lu bisa Tau itu gue Kata tukang pizzanya Ya iyalah Mana lagi Rakyat sini yang cebol Kalo bukan lu Salah Salahin bapak lu tuh Bikin lu cebol Gitu Pak Rabat ya Rasis banget ya Kasian sebenernya ya Nah itulah guys Enaknya jaman Jaman-jaman sekarang ya guys ya Karena kalo fisiknya Pendek Ceking Mereka megang senjata Jadi Namanya street fight Apalagi ya Tarung jalanan Itu bukan kayak boxing Boxing Ala-ala artis Jaman sekarang yang pada boxing Yang adil Gak ada guys Kalo udah Hukum jalanan guys ya Lu gak Mandang lagi Lu kurus Lu pendek Lu gede Lu tinggi Lu punya Senjata Lu punya kuasa Bos Yang penting Yang penting apa Endingnya Menang kan Gak peduli Mau caranya Kotor Kayak Udah Kayak gitu ya Sama kayak orang Menjadi kaya Di dunia ini San Andreas ini Gak peduli Mau cara kotor Bersih Gak peduli Sama kayak Sama gangster Disini nih Nah jadi gitu guys Rider CJ Badannya ceking Iya mereka Akan selalu Memegang kuasa Ketika memegang Ya ini Pisang ini Iya gak Nah pisang ini Percuma Mau badan gede Kalo udah Kalo udah gini nih Bam 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 Wow Gak ada yang berani Mbak Itulah guys Makanya keras kan guys ya Gara-gara letak si pisang itu Wih temennya dateng Katanya berisik amat Lu bos katanya Nah kita langsung Ambil armor dulu gak sih Gak usah lah ya Langsung aja Misi awal masih gampang ya Nostalgia banget ya Kita dengerin guys Lihat si Lihat si Lihat si Lihat si Lihat si Dia bergerak Apa yang kamu pikir Kamu kembali di set Aku bilang Kau bilang Kau 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 gombong terus juga nyebabin kehancuran lah katanya disalah-salahin mulu lah udah intinya si sweet bilang ah lu nggak berarti apa-apa di sini udah salah lu buktiin kalau lu memang berarti apa-apa di sini udah nih ambil pilaukan lu ambil pilaukan udah lu sekarang buktiin kalau lu memang cinta sama geng ini by the way ini mobil nggak bisa dimasukin ya ternyata prop doang ya sampai nembus kayak gitu ya Nah gitu guys akhirnya sweet tadi nyuruh CJ sendirian aja nyebuktiin berani nggak lu gitu kan sampai pada akhirnya sweet gak tega mbak masih jemba yaudah akhirnya sweet ngikut Big Smoke agak ya balik lagi Big Smoke tuh kenapa ya nggak pernah selalu ikut untuk kemajuan geng itu loh gue curiga banget udah sama Big Smoke Iya solidaritasnya nggak ada gue salah ngomong tadi mau iklan solidaritas apa gitu ini by the way udah kamu nih kalau kalian coba ya naikin resolusinya dan kalian fokus ya ini ini nuasan one step PSP balik lagi nih mbak nih ini resolusinya berkurang lagi nih nggak tahu ini sebuah isu yang harus segera dibenerin nih sama Rockstar karena resolusi udah gue fullin kenapa tiba-tiba resolusinya turun dengan sendirinya gitu apa mungkin memang dia tergantung optimisasi dari masing-masing perangkat gitu gitu lho watch for those rollers as I tag this up singa jarin kek-kek jago gitu singa jarin bawel gua ngerti ye dah kata pemain kata pemain ini veteran ya kan suhu ya kan rumah orang nggak tuh parawat ya Nah jadi kita bahas ya ini sebenernya sebuah isu coba deh kalian iya ada kubah mas Oh itu kayak masjid gua kira masjid tuh kaget gua Nah jadi kalau kalian main di Android ya kalian coba komentar di bawah apakah kalian juga mengalami isu resolusi tiba-tiba turun dengan sendirinya gitu dan juga ini sebenernya ada info yang tadi udah gue sebutin belum sih shadow kalau kalian RAMnya kurang dari 4 atau kurang dari 8 kayaknya nggak muncul banyak banget tuh karena banyak banget yang ngedm di Instagram hnpjki Instagram kita bak katanya Bang kok shadownya enggak ada gua Bang sedangkan temen gua ada Bang ada gua nonton youtuber itu ada Bang kok gua nggak ada Bang kenapa Bang nah ini lumayan duit-duit gratis nih ada nggak duitnya nih uh banyak-banyak duitnya wah ini kurir guys namanya kurir narkokoi kok nggak boy lagi Bang lu bilang karena YouTube udah ngerti mbak jadi kita bilang sudah kita pintar kita bilang narkokoi aja pokoknya ya bahasa baru ya dan buat penonton baru ya kan nah disini sweet bilang ayo sekarang kita pergi ke teritorinya si balas gitu untuk membuktikan apakah nyali CJ itu masih ada gitu nah sekarang balik lagi topik ya kan nah buat penonton baru yang baru tahu ya di channel baru ini by the way ini channel baru ya guys ya kalian support lah channel ini gua butuh support kalian lah guys supaya kita bisa mencapai satu juta subscriber gitu buset baru baru subscriber segini langsung satu juta gitu orang orang mah seratus ribu dulu gitu ya ya itu support lah guys eh eh kenapa sweet pergi guys dia pengen ninggalin guys udah balik lagi ke Grove Street dia payah lu pilok mana sih kita ini wah jadi ini ceweknya balas nih ceritanya kan karena di teritorial balas walaupun sebenernya di Grove Street juga ada nih mbak pake pakaian ungu walaupun sebenernya nah ini kurir narkoboy guys tapi ada pak polisi ada suara ya elah gua pengen eksekusi nih nah langsung ya langsung lumayan uang gratis kapan lagi kan nah ya uangnya dikit mbak ya ya ada pak polisi guys ada pak polisi guys taruh 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 polisi pura-pura gak kenal Wah gua dikejar 23 banyak bener ya tadi gua lagi ngobrolin apa sih mbak iya dulu apa polisi ganggu mulu guys gua gua muter dulu dah nge-refresh ini dah Oh gua masuk sini udah gua masuk sini dulu dah biar ke-refresh ya nggak tuh kan ke heboh banget ga sih kayak kayak tahu gua lagi record gitu loh kayak wah Bang Sanin iya tuh kan apaan sih kayak latah kayak latah gitu nggak sih kayak wah Bang Sanin lagi record nih gitu loh kayak gangguin yuk gitu rusuhin yuk kayak apaan sih udah udah napa udah udah dulu ternyata lo udah 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 yang penting yang aman dah udah kabur pop-pop polisinya kayak gitu guys Oh ya shadow-shadow nah jadi ada beberapa yang protes gitu shadow-nya nggak muncul kasihan kan ini udah lagi nih gua setiap ngeliat bandar gini nih demen gua nih Aduh ada pop polisi bak ngejar nggak bisa mbak kayak hantu tuh coba lu bisa nggak naik dulu pas pendidikan nyogok dah nyan tauan pokoknya kalau dia nggak bisa manjat pager nyogok udah di Los Santos kenapa harus nyogok ya harus nyogok lah orang saingan banyak Los Santos banyak lah slot cuma seribuan ya kan Iya sedangkan yang yang mau miliaran Mbak nah sedangkan yang mau miliaran kan bapaknya juga orang koruptor ya kan ya pengen anaknya bersahaja juga dong dimasukin dong biar instan dong ya kan saingan banyak yang udah punya pangkatan yang nggak dapet di San Andreas ya itu wajar guys di San Andreas juga nah kita muter guys ya nah kita balik lagi guys nah pokoknya hati-hati lah jangan sampai salah ngomong lah ya karena di San Andreas ini kalau salah ngomong nyetrum kayak gue lagi ngomong nih Mbak ya nyetrum mulut gua sticknya nyetrum nah gitu ya nah udah gitu doang ternyata tugasnya gampang kan nah kita mundur gini nah biar keren nah gitu loh biar keren aja gitu nah kita dengerin ngomongnya diciuman nggak jie sweet tadi mau barengan tuh sama si Mbaba itu ya nah by the way tadi si Jay bilang katanya dia duitnya kagak ada duitnya abis gara-gara duitnya diambil sama polisi korup itu tuh yang bernama tenpeni pulaski hernandez gitu yang tadi bertiga itu guys yang di awal video nah mereka itu berada di anggota du jangan nyenderin mobil keren nih bos mobil keren nih bos nah jadi gini guys gue ceritain dulu ya gue sambil ngambil armor ya nah jadi si polisi tiga polisi tadi yang di awal misi itu tadi adalah anggota crash jadi polisi itu mempunyai divisi nah divisinya itu bernama crash gitu itu khusus untuk permasalahan di lingkungan gangster-gangster yang ada di Los Santos ini gitu nah berhenti sampai situ kita dengerin dulu nah jadi lupa gue ngomongin apa intinya si Jay tadi ditelepon sama hernandez ya balik lagi tadi ketuanya ada tenpeni wakilnya itu partnernya itu ada pulaski dan kroconya babunya itu ada si hernandez yang tadi barusan nelfon si Jay makanya tadi si Jay bilang lu itu cuma kacungnya mereka lu ngapain sih so keras sama gua si Jay bilang gitu nah jadi mereka bertiga itu ada di divisi yang bernama crash yang tadi mempermasalahkan apa namanya untuk untuk menangani permasalahan permasalahan yang ada di Los Santos ini karena banyak banget gangster-gangster disini nah crash lah solusinya cuman sayangnya crash polisi tersebut terutama si tenpeni itu udah tergiur sama nikmatnya keuntungan dari narko koe narko koe itu untungannya tuh luar biasa gitu ya bahkan gembongnya aja ada yang bisa beli negara gitu ya kolombia itu lah kisahnya itu kasihan kan kolombia ya begitu guys makanya polisi korup tersebut yang bernama tenpeni bukan ini ya ini mah cuman kroconya doang ini mah yang siap meninggal ini kan nah mau pulang ke rumah dia ternyata tetangganya si Jay polisi mbak baru tau gua lah dia lupa rumahnya ternyata rumahku bukan disini gitu ayo malu kan lu ya malu lu ya malu buka rumah lu ini tuh wow ternyata dia pengen nangkep tetangga kita yang ternyata tukang maling beling tuh nah balik lagi ke topik nah ternyata si tenpeni itu polisinya tuh tergiur sama untungnya narko boy korupsi sampai pada akhirnya ada polisi jujur yang bernama pendel buri ingetin gak senamanya pendel buri itu polisi jujur narko boy pak iya narko boy nah itu pendel buri itu polisi jujur yang sudah mengetahui kartunya si tenpeni dan tenpeni merasa terancam dengan kejujurannya dari pendel buri pendel buri itu polisi-polisi yang bener-bener mengabdi guys yang jujur banget akhirnya tenpeni merasa kartunya udah dipegang sama pendel buri tenpeni gak mau ditangkep dan gak mau ya gak mau ketahuan lah akhirnya tau gak pendel buri dibunuh ya pendel buri pendel buri dibunuh sama mereka bertiga dan yaudah akhirnya mereka bertiga nge-framing seolah-olah si jay yang telah membunuh pendel buri barusan tadi di awal misi kasihan kan sekarang si jay bener-bener jadi terfitnah lah image-nya jelek lah pokoknya kita dengerin guys you gotta keep it real man man nobody give a shit about the hood i do all they do is sell yeah and ruin a place no crack ever made of gang tight oh no now what's up yo what's up cj what's crack man all they care about is smoking and money you can't knock the homies hustle sweet mark say soldiers they idiots trying to beat business yeah but they down with us man all they down with is money cj go down there and show these fools you mean business these chunks from the bottles are sweating the homies go put pressure on us do it we've been putting time in the hood but we gotta get the homies back together like the old days mm-hmm yeah yeah you right when you and Ryder go handle your business man they're slang to they own mama they don't care about nothing you're naive my friend we gotta keep our focus we need some backup you seem beat up nah but him and the homeboy bear they good to have on our side oh big bear yeah them baseline is gonna be sorry now hey beat up is only a couple of blocks away the hood's all messed up huh yeah you try to get any of these crackheads to help you out no wonder the families ain't up on it apart from smoke sweet and you know yours truly okeh jadi mereka semua lagi pada hangout dirumahnya sweet dan si j itu nanya gitu loh si aduh lo dia ngomong gak oke udah selalu ya udah kelar jadi si j itu nanya intinya pada kemana sih bocah dah temen-temen kita pada kemana sih terus udah udah pada pisah j pada ngeyel eh pada si j itu ngeyel gitu loh masa sih masa sih rider ngapain lu ngapain kesana gua udah udah balik nih lah ternyata dia nungguin gua disana nah jadi ada anggota Grove Street yang paling jago paling loyal bukan loyal ya ya loyal maksudnya paling jago lah dalam berperang gitu ya bernama bid bidap bedap beberapa blocks dari sini gitu maksudnya rumahnya tuh ya deketan lah tuh tuh keliatan tuh rumahnya tuh si j pengen liat kabarnya gimana pokoknya si j disini pengen ngumpulin anggota-anggota OG OG original gangster OG tuh untuk mencapai menjadi OG lu harus ngebuktiin dulu lu tuh udah legenda dalam geng tersebut gitu nah kita pengen ke rumahnya nih kabarnya gimana nih kan apakah masih bersama apa enggak nih gimana nih udah lama gak ketemu kita lihat nih ay slow down fool you don't even know what store it is whatever man this it yeah this it right here open up you sure you still live here fool i told you this it open up who the fuck is it cj the fuck you want get the fuck out of here wait hold up man what happened there for life nigga the only thing that matters is the hood homie but you'll never understand what getting this money is like you know what man get the fuck out of here before you be laying on your back big bear come check this fool ay bear big bear that's you ay you still from the hood homie or what nah the only thing bear give a fuck about a smoking and keeping my house clean ain't that right big bear hell yeah hell yeah what hell yeah sir now go make that motherfucking toilet spark aw naw man man bear come on everyone likes to party sometime cj okay i'll see you around stay the fuck from around here punk ayy nigga fuck you kacau ternyata bidap yang kita kira di awal dia itu masih OG ternyata masih loyal sama namanya Grove Street families gang families ternyata dia sudah menjadi pengedar narkokoi dia lebih memilih uang yang lebih lezat dibanding kemiskinan yang geng Grove Street terasakan sekarang ya mau gimana lagi lu geng mau lamar kerja siapa yang mau nerima lu gitu ya satu-satunya ya lu kalo pengen bertahan apalagi perang geng itu membutuhkan pisang gitu pisang tuh ini nih mame nah pisang tuh ini guys nah itu pisang guys ya harus butuh bam 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 gitu nih ngapain keluar si kunti nah kuntilanak ngapain keluar ya kan nah namanya geng itu membutuhkan persenjataan gimana caranya kalo tidak punya uang nah menjual uang eh menjual uang mendapatkan uang ya lewat mana ya lewat berdagang ini cuman sweet gak mau berdagang yang haram berdagang yang haram nah sekarang gini CJ kan badannya kurus ya pukulannya gak bisa kuat lah ya langsung bam 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 ninggal gitu guys caranya seorang gangster guys pertarung jalanan tidak perlu menang dengan cara yang bersih man i know this cat ya punk used to run with a front yard baller ojie from ida wood i know his place it's just across the tracstead let's check it out hey ain't that front yard turf man are you a busta nah I'm down homie Nice Jadi kita akan segera By the way disini ternyata Di rumah deket-deket sini Sedang ada pesta tersebut Dan kita akan menghancurkannya gitu ya Setidaknya Dan kita harus gangguin lah Oke jadi sampai lingkungan Bayangin lingkungan sedekat ini loh Disana Grove Street loh Kok bisa-bisanya balas udah menguasai daerah ini Dan balas enak-enaknya pesta Narko-koe disini gitu Oh iya by the way ada info sedikit buat kalian Jadi walaupun ya Kalian itu melihat sekarang di mobile ini Jendelanya bukan 3D lagi Bukan 3 dimensi lagi ya Bukan PRLX lagi Tapi pantulan liat deh Masih ada Masih dipertahankan gitu Keren ya Oke sekarang kita saatnya akan Bam 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 Nah kita pake gini kali ya Biar enak bam bamnya ya gak Dan disini kalian tutup mata guys Sekarang ada sesuatu yang tidak baik Guys Buset orang lagi tidur Dikeplak gitu Meninggal Langsung Langsung Bam Woy CJ Bam 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 Uh Baluh palanya Ila Bam Nah gitu guys Cara seorang gangster mengakhiri Gangster lain guys Kasian banget ya Nah ini semua ini Udah pada begini nih Tuh lo liat guys Tuh Gila gak damage yang di Itulah kenapa Sweet gak mau Sweet tuh gak mau melihat keluarganya tuh Jadi begini mbak Kacau kan Kacau kan Wih kasihan banget nih Kok meninggalnya Gini loh Kayak hidup aja Gak diterima sama alam gitu Meninggal gak diterima sama alam tuh Alamannya gak mau Nadah dia gitu loh Ngambang deh Meninggal Meninggalnya ngambang Kasian Oke kita balik lagi Aduh ada pak polisi Aduh pak polisi Aduh Aduh kena gue Aduh kena Wah untung si Rider Langsung udah kayak unyil Langsung blek gitu Tuh Kalian dengerin guys Wah gila sih Jam bener-bener kaget disini Apa-apaan sih ini Kok jadi begini semua ya Udah lah guys Kita parkir dulu disini guys ya Udah balik dia ya Dia balik kawan-kawan ya Kita mulai lagi misi guys Pokoknya ini kacau guys ya Kita mulai misi Buset What's happening with you riding? Respekt has to be earned sweet Just like money So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is Speak up Ayolo I'm hungry Nah gitu guys Big smoke Man can not live on bread alone I know I tried that shit Carl you look a little thin man You gotta be hungry man Yeah I can eat What about some tacos? Tacos again? Hell nah Chicken man No discussion Tapi liat deh asep-asepnya Ketinggalan Males banget gitu Nah sekarang tadi lu liat kan Bagaimana si smoke itu Kurang ajar bercandanya Di kacamata sweet Tapi apapun itu Itu udah membuka banget gak sih Mereka udah kecil Kita harus bicara tentangnya Kita semua harus bicara tentangnya Mereka udah pergi untuk sweet Bagaimana lu harus tahu itu? Kau tahu apa orang yang suka Kau bilang mereka punya cinta Tapi gak ngomongin Kau gak ngomongin Terlalu sakit Some people say they saw a green saber Doing the work Then speeding away Yeah but people like to talk don't they? Anyway that's half of Santos you talking about Yeah you right My bad Hey bruh They had sprayed the house Nah kalian tadi denger kan Bawasanya Ya kan ini sebelum kita ke ini merah ya Bawasanya ternyata bener kan Bawasanya ada mobil berwarna hijau Yang bernama green saber Yang sebenernya diniatkan untuk membunuh si sweet Taunya malah kena ibunya sweet Dan ibunya si Jay tentunya Berdua ya kan Satu ibu gitu Dan tadi gua sempet muter balik Karena Allahu Akbar Gak mau ganti tuh Abis nyenggol mobil orang Gak mau ganti Sekarang kita mau ngadu Ngadu ke dia Ya dianya begitu Gimana kita mau mengadu ke siapa Coba Gila Di Los Santos Carl what do you want You gotta eat to keep your strength up man Hey I'll take a number nine Fat boy Give me a number nine just like his Let me get a number six with extra dip I'll have two number nines A number nine large A number six with extra dip A number seven Two number forty five One with cheese And a large soda Hey sorry bruh You know I gotta know about mine I know CJ I know I'm just trying not to think about it at all I mean I didn't even know she was hitting till it was all over Yeah right 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 let's eat Let's eat Let's eat Waduh ada balas saatnya kita akan beraksi Dan tapi kalian liat deh Big Smoke gak ngapa-ngapain dong Fokus Sama makanannya Tuh sampe ditanya Eh Big Smoke lu ngapain Liat gak sih Spike-spicknya si Big Smoke tau gak apaan Dia lagi Lagi fokus makan Apaan Mok Lu ngapain Mok Diem aja Mok Lah kalo Mencurigakan Kalo CJ mah wajar Dia mah lagi fokus driving Cepetan tembak Nah Gitu Meninggal semua udah langsung chaos Hmm Mantap Nice Let's go Eh kenapa pada lari bos Nini Nini Wuuu Ya duitnya dikit lagi krisis ekonomi berarti ya Nah tuh Ya kan Liat kan si Smoke gak jelas kan Begitu guys Si Smoke tuh Wah mencurigakan banget dah tuh orang dah Nah itu ada orang lagi Selonjoran Enak bener itu sore-sore ya kan Ih ada polisi juga gak sih tadi Dia ada yang pacaran lagi berdua Oh jelas Pacaran lu Nah Lu liat guys Smoke satu-satunya orang yang tidak tinggal di lingkungan ini Mencurigakan banget gak sih Dan tau gak nanti ditanya mas CJ Kenapa aku akanっ If you can eat your food While everybody else is losing their And blaming you You straight home What? Nothing Nothing Just some poetry l I read Hey Smoke Tell me why you moved out the Grove Man got some money for my aunt I mean it's a nice place and all But the Grove is in my heart baby It's where my dogs is at Yeah ok homie Kalian sadar gak sih guys Selama kalian main dari jaman PS Dari jaman kalian kecil sampai kalian dewasa gitu ya Mainin game ini udah berubah banget ya kan Tapi omongan Smoke Tentang yang tadi Smoke bilang itu poetry Ya Puisi segala macem ya kan Itu tau gak itu sebenernya Itu sebenernya Smoke dari awal ya Itu pengen ngojok-ngojokin si Jay Apa ya namanya Pengen mempengaruhi Perilaku si Jay Supaya menjadi Seperti dia Maksudnya apa sih Pribahasa yang Smoke Puisi yang Smoke tadi ucapkan Kayak pribahasa gitu Itu sebuah analogi gitu Bahwasannya Smoke itu orangnya rakus Ya kita makan aja Makan-makanin Makan-makanan punya orang Karena orangnya juga gak makan itu Kita makanin aja Terus kalau kita disalahin Karena kita ngabisin makanan Udah dimin aja gitu Ini apaan sih orang gue lagi ngobrol sama subscriber gue Diem apa? Diem apa? Udah diem dulu sini Udah diem Kecowah-kecoah Emang udah duitnya dikit Emang enak loh Ayo cepetan buka Emang bisa Kagak bisa loh Tuh Tuh Dih Dih Unik Bang Tau gak ini 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 jaman dulu mbak Begini mbak Guys kalian tau gak Kalian dari kecil main Kita dengan Andreas Nyadar gak ada kayak gitu Tapi pasti kalau legenda Mbak nyadar ya mbak Karena gak sih Momen langkah gak sih Jadi balik lagi ke topik ya kan Nah jadi balik lagi topik disini Si Big Smoke ini ngasih duit lah ke CJ Kasian ya CJ itu kagak punya duit Soalnya ya kan Nah terusnya juga tadi Smoke udah bilang ke CJ Kayak udahlah gak usah mikirin sweet Sweet itu rese Reset apa namanya ya Kayak sensi banget sama si CJ Ya karena Merasa kehilangan juga lah Memang manis Manis gula-gula Ngapain sih Nongkrong sini Jangan ngongkrong Kerja Kerjanya nongkrong mulu Jaga parkir Males jadi orang Duh kasih tau Dasar Nah jadi gini guys ya Jadi gini balik lagi ke topik Jadi Smoke itu Kacau Dia tuh dari puisi-puisinya Itu sebenernya tersirat tuh Nah Gue nemu bahasanya Tersirat mbak Menyiratkan sesuatu Kacau gak Jadi itu Itu udah ngegambarin banget Udah bukti banget Ciri-ciri Seorang penghianat Gue tuh dari awal curiga Sama si Big Smoke tuh Dari awal Dia ngambil hak orang lain Itu kan sebenernya kayak gitu guys Bahasanya Ya gue Gapapa dong Ngambil hak orang lain Gapapa dong Orang-orangnya juga gak mau Dan jangan nyalahin gue dong Tentang hal itu Nah kita dengerin dulu dah Guys Dah Oke jadi disini si Sweet Itu ngeliat si Jay itu Kurang gahar gitu Kurang Bemeners Gangster Aturan Menakuti dong Tampangnya gitu kan Menakutkan gitu dong Kok Kurang gitu Makanya disuruh ngegym gitu Nah kita butuh gym apa gak Komentar di bawah aja guys Nah pokoknya guys disini guys ya Kita ambil dulu pistol disini Nah balik lagi ke topik Smoke itu sangat mencurigakan Kayak udah Kayak udah tanda-tanda gak sih Dari perilakunya Apalagi saat si Jay nanya Eh Dari awal kan Kenapa Smoke bilang gitu Si Jay nanya Eh Smoke Ada apa sih dengan diri lu Kok lu tadi kok gak bantuin Nembak balas sih Smoke Kok lu malah makan sih Emang ini main-main Ini kita lagi serius loh Orang kita lagi lawan balas Kok lu malah main-main sih Sama makanan Emang lucu begitu Intinya tuh kan Gambaran omongan si Jay Pertanyaan si Jay kan gitu kan Smoke malah bahas Tentang puisinya dia Ya itu mencurigakan banget kan Terus kedua Si Jay nanya Eh Smoke lu kenapa sih gak tinggal di Ih helikopter dong Keren banget gak sih Tau gak sih di GTA 5 Ini helikopter ini selalu kayak gini nih Dan di dunia nyata Ini juga begini Karena kan di lingkungan gangster ini Jadi polisi-polisi itu harus stand by Di saat ada perang gang itu terjadi Polisi langsung Langsung beraksi gitu Itu emang di Los Angeles juga begini loh By the way Ya kan Nah balik lagi ke topik kan Si Jay terus nanya Smoke lu kenapa gak Pindah aja sih ke lingkungan sini Ini rumah juga dijual nih Tetangga-tetangga juga gak betah nih Karena suite berisik gitu Ganggu Toksik gitu ya kan Lu beli Ayo Smoke rumah disini Terus Smoke bilang Enggak lah Gue dapet warisan dari Apa tadi Aun-aun ya Dari budek Bibi gue gitu Alasan doang Mencurigakan gitu loh Terus selama-lama kayak mempengaruhi si Jay Mempengaruhi si Jay secara pelan-pelan Jadi istilahnya Kalau si Jay setuju Gabung sama Smoke Si Jay mengetahui Analogi yang Smoke kasih Itu Smoke pasti bakal ngajak si Jay Eh Jay Lu sebenernya pengkhianat juga kan Udah lah kita sama pengkhianat Itu guys Itu gue negative thinking doang ya Tapi sampai sini dulu guys ya Sampai sejumpa Nanti di lain episode Nanti kita lanjut ya Kalian punya info Komentar aja di bawah Terima kasih Goodbye Dadah guys I thought you'd always be mine atson